Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, tadi di ibadah jam 2, ibadah impact saya ada sampaikan bagaimana kita harus making progress not excuses, bagaimana kita harus punya kemajuan bukan harus punya alasan. Tapi hari ini di ibadah sore karena kita tahu kita sudah mulai masuk, sudah mulai hari ini menginjakkan hari-hari ini adalah Desember ya, kita mau belajar firman Tuhan, mau meminta tolong multimedia ditayangkan. Judulnya adalah maturity in Christ atau dengan kata lain kedewasaan di dalam Kristus, kita sama-sama tadi nyanyi pujian penyembahan begitu indah luar biasa, saya percaya kalau kita benar-benar percaya Tuhan ada dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mestinya kita makin dewasa di dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu kedewasaan itu tidak pernah diukur dari usia, kedewasaan tidak pernah diukur dari banyaknya lilin ulang tahun yang Anda sama saya tukang tiupin tiap tahun, bukan itu tolak ukurnya. Kedewasaan tidak diukur dari usia tapi kedewasaan diukur dari pengalaman kita, umur boleh banyak tapi pengalaman belum tentu. Itulah sebabnya kalau kita mau dewasa di dalam Kristus, tadi waktu saya duduk di sana mata saya gak berhenti melihat yang itu tuh, foto yang paling kanan atas ada tulisannya apa? Spiritually mature, bahwa kita secara rohani benar-benar dewasa di dalam Tuhan dan itu gak ada urusannya sama umur, itu urusannya sama pengalaman kita, amin. Bagaimana waktu kita masuk dalam ujian, bagaimana waktu kita masuk dalam pencobaan, respon kita menentukan. Waktu kita mengalami hal tersebut, apakah respon kita dewasa atau respon kita masih kanak-kanak. Oleh sebab itu keaslian seseorang dibilang dewasa atau tidak, ya mau gak mau harus masuk dalam pencobaan. Baru kelihatan deh dewasa apa enggak. Orang gak bisa dilihat lewat secara tubuh begini, rambutnya lebih putih gitu gak bisa. Masuk dulu dalam ujian, baru ketahuan orang itu dewasa atau tidak di dalam Tuhan. Makanya kita mesti siapkan hati kita, karena kita sedang peralihan musim ini, justru nih saat-saat peralihan musim luar biasa. Indah ya Tuhan ya, kita diizinkan mengalami sekian banyak musim dalam kehidupan. Setiap musim tuh pasti ada ujiannya. Enggak mungkin Bapak Ibu belajar dari alam, tidak mungkin pohon sanggup masuk ke winter kalau dia tidak merontokkan daun-daunnya. Dia harus rela merontokkan daun-daunnya. Setelah winter dia masuk musim semi, dia enggak mungkin bisa berbunga lagi kalau dia tidak menghancurkan kulit ari dari pohon tersebut. Setiap musim pasti ada ujiannya. Bagi kita setiap ujian itu sebuah kesempatan. Bereskan paradigma kita, jangan melihat ujian sebagai hambatan. Kalau Anda melihat ujian sebagai hambatan, Anda akan keluar sebagai victim atau korban. Korban musim kan gitu. Tapi kalau Anda masuk dalam ujian, dalam setiap musim yang berganti, Anda melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk naik kelas. Anda akan keluar menjadi victor bukan victim, keluar menjadi pemenang. Ini masalah cara pandang. Kalau kita ngaku kita adalah murid Tuhan, bukan pengunjung ya, bukan penggembiranya Tuhan, bukan. Kita tuh muridnya Kristus. Dan hanya murid yang akan menjemput Tuhan Yesus nanti di awan-awan untuk kedatangannya yang kedua kali. Amin. Dengan cara yang sama Tuhan Yesus naik ke surga. Caranya adalah di awan-awan dan dihantar oleh murid-murid. Dengan cara yang sama dia akan datang kedua kalinya. Ya di awan-awan juga dijemput oleh murid-muridnya. Jadi enggak bisa enggak Bapak Ibu dan saya harus jadi murid Kristus. Dan untuk jadi murid Kristus yang namanya murid pasti diuji, betul? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, coba kita bereskan paradigma. Kalau jemaat tidak menjadi murid, jemaat itu enggak harus terdaftar di gereja lokal. Jemaat itu sama dengan pendatang. Anda tahu jemaat pendatang? Tergantung siapa yang bicara baru datang. Itu namanya jemaat pendatang. Ya mirip-mirip 21 gitu lah. Tergantung film apa baru dia mau nonton. Tapi kalau jemaat murid, dia enggak pengaruh siapa yang bicara. Dia tetap hadir dan absen karena dia tertanam di gereja lokal. Bagi Anda, hidup adalah pilihan. Apalagi gereja zaman now ya, banyak luar biasa. Mau bicara di mana aja juga banyak. Tinggal ngikutin pembicara juga ada yang model kayak begini. Bapak Ibu saya harus kesaksian dan saya tegur salah seorang lewat Instagram saya. Karena setiap hari Sabtu pasti dia nanya pertanyaan yang sama. Bu Jina besok khotbah di mana? Saya bilang bergereja di tempat Anda, di gereja lokal Anda. Saya tahu dia bergereja di mana. Dan kemudian saya khotbah di Surabaya, amazingly dia ada. Saya pikir kebetulan kali ini ya saya di Surabaya, dia di Surabaya. Makanya saya paling males tuh kalau untuk upload saya lagi khotbah di mana, saya enggak mau kecuali di tag-in orang, udah enggak berdaya lah. Orang lain yang upload, orang lain nge-tag nama kita, ya udahlah enggak berdaya. Tapi kalau saya upload sendiri, males rasanya. Kenapa? Karena ini bisa jatuh Bapak Ibu. Saya pindah dari Surabaya, saya pindah ke Solo, ya saya tahu sih enggak gitu jauh ya. Tapi dia tinggal di mana sebenarnya? Kenapa dia ada lagi duduk paling depan? Bapak Ibu jangan pikir saya senang loh, saya ngeri. Jadi lihat dia di mana-mana ada, lihat di mana-mana ada. Tunggu saya sisir sebentar, jangan-jangan ada di tempat ini. Bapak Ibu enggak bisa, Anda harus ditanam di gereja lokal. Yang namanya pendatang itu enggak perlu ngabsen. Kalau yang namanya murid, murid perlu ngabsen enggak? Ngabsen, murid kalau enggak ngabsen drop out ya, enggak bisa. Saya mau tanya yang kedua, murid itu diuji enggak? Oke, pendatang diuji enggak? Makanya iblis itu senang lompat-lompat di pikiran kita. Udah melayani Tuhan masih masuk ujian, katanya melayani Tuhan. Loh justru melayani Tuhan, justru cinta Tuhan, justru murid Tuhan, maka kita diuji. Pertanyaan saya, pendatang naik kelas enggak? Enggak orang enggak ujian, murid naik kelas enggak? Hidupmu dan hidupku akan tetap naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saya mau tegaskan hari ini, jangan pernah takut ujian. Takutlah kalau Anda enggak belajar, parah kalau Anda enggak belajar. Soal ujiannya itu ada di sini semua. Jadi jangan takut diuji selama Anda baca firman Tuhan. Selama Anda menghidupi firman Tuhan. Amin? Makanya sekarang ngeliat ujian tuh, kalau begitu ujiannya datang, pergantian musimnya datang, kita tuh happy. Kenapa? Ini kesempatan, kalau enggak saya enggak bisa naik. Justru lewat ujian ini kesempatan bagi saya naik kelas, naik ke level berikutnya. Amin? Dengan demikian kita tahu, nah balik lagi saya jelaskan. Jadi di tahun yang 2019 bagian musim Ainted, itu saya tiga kali kesini saya ada jelaskan tentang the meaning of impact. Jam dua, karena memang itu ibadahnya ibadah impact. Lalu yang sorenya saya ada bicara tentang God's love is permanent and unchanging. Saya ada bicara tentang agape di sana. Lalu kemudian 17 Maret saya kesini lagi, saya bicara tentang mengejar yang esensi, bukan mengejar yang sensasi. Karena bukan semua orang yang berseru Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yang numpangin tangan atas orang sakit sembuh, belum tentu dia masuk. Yang melakukan mujizat minum racun ular sekalipun tidak mati, belum tentu dia masuk. Yang masuk adalah yang melakukan kehendak Bapak di surga, bukan yang melakukan mujizat. Jangan sampai kita terkecoh Bapak Ibu, bayi rohani yang gak dewasa itu urusannya cuma melihat mujizat aja. Tapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita melihat melampaui mujizat. Sebab hati-hati, iblis juga bisa bikin mujizat. Jadi kalau Anda mengukur kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan hanya dengan mujizat, Anda masih kecil. Anda masih kanak-kanak. Anda mesti ngerti bahwa terkadang doamu belum dijawab, itu adalah jawaban terbaik. Dalam hidup kita, amin. Cuman yang kayak begini bayi gak ngerti, karena bayi itu kalau udah mau susu, udah mau doanya terjawab, gak mau tahu, nangis sampai dapat. Betul? Tapi kalau dewasa, dia tahu bahwa oke belum waktunya, dia punya toleransi untuk menunggu. Di dalam masa penantian itu dia akan mencintai proses. Aduh bayi gak mikirin proses, mikirinnya susu segera datang, titik, udah. Kalau susu gak datang, alahnya tidak berkuasa. Makanya hati-hati jangan sampai kita stuck di dalam kehidupan rohani kita yang masih baik. Ya apalagi sekarang sudah Desember. Kualitas pengabdian itulah yang menentukan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus selama-lamanya no turning back. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anda boleh jago pelayanan, Anda boleh hafal ayat, Anda boleh rajin ke gereja, tapi pegang kualitas pengabdian ini no matter what. Sekali Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap selama-lamanya. Sekarang mau bicara tentang maturity in Christ. Judul besarnya memang time for thanksgiving and reflection. Karena tiga hari yang lalu kita baru merayakan thanksgiving kalau Anda pakai kalender di Amerika. Betul? Thanksgiving itu memberikan satu pencerahan buat saya. Anak saya sekarang satu sekolah di Kroningen, jadi dia harus saya peringati. Karena beberapa kali ada perayaan Halloween yang saya bilang gak boleh. Perayaan Santa Claus yang saya bilang gak boleh. Terus dia tanya, kalau Thanksgiving boleh gak mah? Boleh. Karena itu waktunya kita berterima kasih, mengucap syukur. Walaupun mengucap syukur gak usah ditanggalin. Betul? Mengucap syukur itu harusnya setiap hari. Tetapi di Amerika dirayakan di dalam kamis keempat bulan November. Jadi kalau 2019 itu kenanya 28 kemarin. Artinya baru tiga hari yang lalu kan? Besar-besaran gitu. Kalau Anda lihat di sosmed juga happy thanksgiving dimana-mana. Betul? Tapi begitu saya lihat, kenapa sih harus dirayainnya kamis keempat? Emang gak bisa ya hari bulan Juli gitu? Atau bulan Januari gitu? Kenapa sih harus kamis keempat? Jadi saya korek lah historinya. Saya tuh kalau penasaran satu ya, saya korekin ceritanya tuh dari mana gitu dapetnya. Kenapa harus kamis keempat? Dan saya menemukannya. Ternyata sejarahnya begini. Dulu habis masa perang, itu mau bangun pabrik belum sanggup, belum ada permodalannya. Jadi habis perang hancur, ini era industrialisasi belum masuk. Industrialisasi masuknya 1700 tahunnya. Jadi ini masih tahun 1621 sebelum tahun 1700. Orang mulai memulihkan keadaan setelah perang, mereka bercocok tanam. Gagal, bercocok tanam gagal, bercocok tanam gak berhasil. Tanahnya masih jelek luar biasa bekas perang namanya ya. Sampai akhirnya 1621 berhasillah mereka mendapatkan panen pertama. Dari hasil tuayan mereka tersebut, mereka mengucap syukur disebutlah hari itu sebagai hari thanks, giving. Langsung semua bikin meja panjang. Itu kalau anda baca sejarahnya saya tulis dalam kurung, the colonial pilgrims 1621 harvest meal. Itu panjang mejanya, petani duduk di situ, pemilik tanah duduk di situ, pendatang duduk di situ. Menikmati sayur hasil pertama, buah hasil pertama, peternakan hasil pertama. Makanya jadi tradisi kan buah, sayur, terki, jadi tradisi kan. Semua dihidangkan atas ucapan syukur panen raya pertama. Dengar dengan baik ini sejarah. Tapi waktu saya baca ini Tuhan ngomongnya begini. Dengan kata lain Jina, jika tidak ada hasil panen, tidak ada istilah thanksgiving. Betul? Kalau tidak ada hasil panen, tidak ada istilah thanksgiving. Yang kemudian, ini sejarahnya di tahun 1941 dideklarasikan sebagai hari libur nasional di Amerika. Tapi artinya kalau tidak ada tuayan, apa yang mau dirayain? Di sini Tuhan bilang sama saya dengan jelas, itu pun hatiku yang kamu harus sampaikan hari ini bagi jemaatmu di GBI Intercon. Satu hal, enggak ada ucapan syukur kalau enggak ada hasil panen. Ini sudah bulan Desember. Kalau Anda percaya ini masa penuaian terbesar, Pentakosta ketiga. Mana hasil panen Anda? Mana jiwanya? Taruh di atas meja hidangkan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita enggak punya, saya enggak ngomong sayur, saya enggak ngomong buah, saya enggak ngomong hasil ternak, saya ngomong jiwa sebagai hasil tuayan. Kalau kita percaya ini Pentakosta ketiga yang terbesar dan terakhir, mesti ada hasil panennya. Enggak bisa lewat begitu saja, ini sudah bulan, Desember saya lingkari di sana, tanggal 1. In the year of new birth, saya berdoa ada new birth dalam jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat hidup Anda dan saya. Amen. Kalau belum selama ini mungkin kita terlalu sibuk stuck with truth in it. Tadi jam 2 saya sampaikan bahwa kita itu belum berbuah karena kita stuck, terjebak. Terjebaknya di 4 hal, saya enggak mau bawakan ini sekarang karena beda. Terjebak takut ke future, masa depan, ngeri ke masa depan karena masa depan itu masih belum pasti. Terus kemudian kita penuh penyesalan atas masa lalu, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Untuk kalangan sendiri, ibadah untuk kalangan sendiri. Sendiri KKR, datanglah dan hadirilah, ada bintang kecil di bawahnya. Untuk kalangan sendiri. Anda akan menerima keselamatan yang belum diselamatkan, Anda akan menerima keselamatkan. Kasih bintang kecil untuk yang sakit akan disembuhkan, yang terbeban berat akan dibebaskan. Datang dan hadirilah, kasih bintang kecil. Apa itu? Terlalu sibuk untuk kalangan sendiri. Sendiri, mana hasil tuayannya? Itulah sebabnya kita stuck dalam rutinitas di dalam gereja. Keluar jadi eklesia, jadi orang yang mau untuk memberikan dirinya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan lewat hidupnya. Amin. Itu tadi saya sudah bicara, tapi sekarang saya mau bicara disini Bapak Ibu. Yang menentukan Anda murid apa pendatang, itu cuma buah loh. Bukan kata saya. Mari kita baca sama-sama Yohannes 15 ayat 8. Kita sudah sepakat ya, kalau jadi murid baru bisa nanti. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ada menyambut. Kalau bukan murid gak ikutan soalnya. Itu kata firman Tuhan. Yuk kita baca. Yohannes 15 ayat ke 8. 3, 2, 1. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan yaitu, jika kamu, ya harus berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah, jadi jangan ngaku-ngaku murid kalau gak ada buahnya tahun ini. Jangan ngaku-ngaku murid kalau Anda gak bawa jiwa sama sekali. Gak cocok. Karena yang namanya murid harus identifikasinya menghasilkan buah. Dan jumlahnya banyak. Makanya lewati setiap ujian, hasilnya bisa dua. Kalau Anda melihatnya sebagai hambatan, pasti Anda pahit banget sama ujian. Keluarnya Anda akan menjadi orang yang bitter, penuh dengan kepahitan. Tapi kalau Anda lihat ujian sebagai kesempatan, pasti lewati setiap ujian, you becoming better. Bedanya cuma I sama E. Kalau Anda bitter, dengar dengan baik, Anda harus ujian lagi. Ujian tuh gak masalah. Yang masalah tuh ujian mulu gak naik kelas. Itu masalah. Saya sih gak masalah di uji, yang penting saya naik kelas. Kalau saya di uji bertubi-tubi, tapi saya tetap di situ, di level yang sama. Berarti saya hair. Apa bedanya sama bangsa Israel 40 tahun kelilingan, tapi gak keluar. Mari kita sama-sama baca bahasa Indonesia-nya ya. 3, 2, 1. Setiap ujian, di dalam kehidupan, membuat kita bitter, lebih pahit, atau better, lebih baik. Setiap masalah yang datang dapat menghancurkan, atau membentuk kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau jadi victim, korban, atau kita mau jadi victor, pemenang. Itu cuma beda di cara pandang kok. Anda dan saya harus bersyukur atas setiap ujian yang ada. Sebab itu adalah kesempatan. Amin. Jangan khawatir wong Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita. Amin. Anda tahu lagu ini? Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Jadi enggak masalah musim mau ganti. Tak pernah kau biarkanku. Kekuatan di jiwaku. Hanyalah bersamamu. Ini janji Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan yuk sama-sama. Bersama Mbu Papa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. enggak usah takut. Enggak usah takut. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Baik. Amin. Enggak masalah ganti sepuluh musim juga enggak masalah. Asalkan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Asalkan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tuh selalu ada loh. Kalau dia selalu ada, dia yang bertindak. Makanya saya taruh angka tulisannya merah di sana. Bapak Ibu kita mesti ngerti, menjadi pahit atau bitter itu keterikatan kita pada masa lalu. Demennya ngasihkan diri sendiri. Selalu play victim. Iya emang nih ya gue ya, belum selesai udah dikasih lagi ujiannya. Gue tuh emang begitu. Kesihkan diri sendiri, enggak kelar sama diri sendiri. Tetapi kalau orang yang menjadi lebih baik atau better, investasinya untuk masa depan. By the way anda enggak bisa mengubah masa lalu. Cuma bisa disyukuri atau disesali. Yang bisa anda ubah adalah masa depan. Itulah sebabnya waktu dikatakan Tuhan akan bertindak. Saya ini masuk dalam pencobaan bertubi-tubi Bapak Ibu 2019. You know what, selama kehidupan kekristenan saya paling parah ujiannya 2019. Aduh, dari nangis, dari berdoa, dari teriak, dari mencurahkan, sampai udah enggak bisa nangis lagi. Satu hal yang saya belajar dari Tuhan, saya dikasih mimpi ini. Tuhan itu, saya punya gift. Gift saya adalah kalau Tuhan bicara untuk sesuatu yang remanya, benar-benar Tuhan mau saya bicara, saya akan mimpi. Tapi enggak setiap saat, mungkin setahun cuma sekali. Ini setahun dapet ini. Udah sekian lama saya enggak mimpi model begini, baru dapet kemarinan. Saya mimpi, saya sama suami saya sedang pergi ke satu tempat, suami saya nyetir. Lalu saya lihat suami saya pegang transmisi ini, otomatik. Jadi saya di sebelahnya, saya lihat tangan suami saya modelnya kayak foto ini. Lalu kemudian hari kedua, saya mimpi lagi, saya duduk di belakang sama suami. Yang pegang itu supir di depan, tapi settingannya sama. Cuma yang nyetirnya beda. Di situ saya bangun, malam hari itu jam 3 ya, dini hari selalu jam 3 deh. Tuhan itu kalau bicara, makanya kalau saya kebangun tepat jam 3. Itu suami saya bisa bilang begini, pasti Tuhan ngomong. Karena selalu jam 3 pagi. Di situ saya berdoa, saya bilang ini, Tuhan pasti mau ngomong sesuatu kan. Ayo Tuhan bicara, aku enggak ngerti Tuhan. Artinya ini enggak ngerti. Tuhan izinkan aku tidur lagi. Boleh enggak Tuhan minta, sambung lagi mimpinya. Karena enggak ngerti, cuma dikasih gambar ini doang. Malam itu saya tidur lagi, pagi itu saya tidur lagi, enggak mimpi. Saya bilang, Tuhan besok pasti saya tidur pulas mimpi. Enggak mimpi hari keempat. Hari kelima saya baru mimpi lagi, saya yang nyetir. Saya yang pegang. Karena saya yang nyetir, saya yang pegang. Jadi saya lihat dengan jelas. Transmisi itu otomatik sama, tetapi ditaruh di mana? Taruh di mana transmisinya? And di netral. Waktu saya dihujani dengan seluruh pencobaan yang rasanya ngap luar biasa. Dari circle paling dalam keluarga sampai dengan bisnis dan lain-lain. Rasanya udah ngap luar biasa. Tuhan cuma bilang begini, kamu mau aku bertindak? Netral, Jina. Jangan ngegas. Saya itu orang menado, compliance dominance orangnya. Jadi kalau ada yang nyerang, what a? Cepat banget ngegasnya. Tuhan bilang, no, 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 belum dewasa. Jangan ngegas. Netral. Aduh Tuhan gak kuat, Tuhan bertubi-tubi banget. Kalau gitu saya sabatikel, saya hampir sabatikel. Hampir telepon ke CK7 bilang gini, mohon maaf seluruh pelayanan 6 bulan ke depan harus saya batalin. Saya mau sabatikel. Saya mau sama-sama Tuhan 6 bulan. Retreat, berhenti dari kegiatan ofis saya, berhenti dari kegiatan pelayanan saya. Saya mau sabat sama Tuhan. 6 bulan. Saya bilang, Tuhan saya ambil sabat sekarang Tuhan. Gak tahan, kata Tuhan yang suruh taruh di R siapa, Neng? Aku suruhnya kamu taruh di N, bukan di R. Yang suruh mundur siapa, kata Tuhan. Gak tahan Tuhan. Gak tahan Tuhan, aku harus ngomong ini gak benar Tuhan. Orang ngomongin saya hal-hal yang gak benar. Saya juga gak nyuruh kamu, ditaruh di D. Kamu tetap di N. Anda tahu, di D saya jago, di R saya jago, di N saya gak punya pengalaman. Bapak Ibu setengah mati untuk diem. Karena Tuhan bilang begini, Jina, kalau kamu netral, kamu tidak bertindak, aku yang akan berperang ganti kamu. Mau menang, kalau mau menang gak boleh kamu yang berperang. Kalau mau menang, mesti aku yang perang ganti kamu. Kamu ngapain? Netral. Di situ saya katakan, Tuhan aku gak tahan. Semakin aku dipakai Tuhan untuk pelayanan mimbar, semakin diserang luar biasa. Tuhan gini deh, aku gak akan sabat ikel Tuhan. Tapi saya berhenti pelayanan mimbar. Saya akan jadi pendoa di belakang. Saya tetap melayani Tuhan. Kata Tuhan yang nyuruh naruh di parkir siapa? Udah R gak boleh, D gak boleh, parkir juga gak boleh. Kata Tuhan lanjutkan, nikmati prosesnya. Sakit luar biasa. Tapi saya belajar ini. Yuk dibukakan lagi. Gina, do not get upset with people or situation. Karena yang menyakitkan saya cuma bisa dua. Orang lain yang menyakitkan saya, makanya besi menajamkan besi. Yang kedua situasi yang gak berubah, betul? Terus Tuhan bilang begini, kalau kamu netral, kamu aman. Karena do not get upset with people or situation. Both are powerless without your reaction. Semakin kamu tidak bereaksi, semakin powerless lah orang yang mau mengganggu kamu. Semakin powerless lah situasi yang mau mengganggu kamu. Jadi jangan ngegas, jangan mundur, jangan parkir, netral kata Tuhan. Begini yang Tuhan bilang, saya nulis ini dengan air mata nih, tapi sekarang karena udah kering ya nangis melulu. Sekarang bisa senyum, sekarang kemarin-kemarin aduh gak sanggup. Akhirnya saya tulis ini, yuk kita baca yang merah sama-sama. Yuk multimedia tetap disana. Yuk tiga, dua, satu. Belajarlah. Mengalah sampai tidak seorang pun bisa mengalahkanmu. Tahan di netral, tahan. Yang kedua, belajarlah. Merendah sampai tak seorang pun bisa. Anda pikir gampang nulisnya, pengalamannya pahitnya luar biasa. Tapi kalau itu terjadi sama saya, saya mau ini juga memberkati Anda. Makanya Tuhan bilang begini, katanya mau aku bertindak. Ada rumusnya, Masmur 37 ayat 5 itu rumus Tuhan bertindak. Tuhan tidak bisa bertindak di urutan yang pertama. Urutan pertamanya itu harus di tangan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, number one. Yang kedua, dan percayalah. Tadi bukan nyanyi lagu itu ya, gimana tadi lagunya? Bapak ku percaya. Gitu bukan? Rancanganmu. Benar. Lepas netral, serahin. Yang ketiga, baru Tuhan bertindak. Jangan maksa Tuhan bertindak dulu, baru Anda percaya. Setelah itu Anda berserah. Itu namanya pemaksaan. Coba tanya kiri kanan, si Tuhan mba apa preman? Suka banget maksa-maksa Tuhan. Makanya sekarang kita ngerti nih, oh jadi tahu. Saya bilang ini Tuhan terima kasih buat rahasia yang tersingkap. Saya sih gak sanggup netral loh. Saya pasti take over. Saya pasti ambil alih. Saya pasti akan kebut balik. Tapi kata Tuhan no, that's not it. Kamu gak bisa dewasa Jina, kamu harus lakukan ini. Dan saya katakan, oke Tuhan saya submitted, saya mau. Karena saya tahu, saya mau keluar lebih daripada pemenang. Pertanyaannya sampai kapan sabarnya? Nah, sampai kapan sabarnya? Nah, mari kita baca ya. Eh, dikasihnya Efesus 4, E13 sampai 15. Ditanya kapan? Dijawab sama Tuhan. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah sampai kapan? Ah, kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Sampai situ. Nah, itu semua tergantung dari bagaimana kualitas pengandalan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serta kualitas dari pengendalian diri kita. Itu tadi tuh, jangan ngegas, jangan ngerem, jangan parkir, tapi netral. Itu pengendalian penuh itu, setengah mati rasanya Bapak Ibu. Apalagi makin banyak, makin banyak, aduh rasanya pengen marah. Tapi ini kita sudah belajar di tanggal 15 September lalu. Saya sudah bawakan ini. Kualitas pengandalan kita kepada Tuhan, saya sudah bawakan gak mau ulang lagi nanti redandan. Dan kualitas pengendalian diri ada di pikiran perkataan dan perbuatan kita. Makanya waktu kita diuji, kelihatan dari cara berpikirnya. Kelihatan dari perkataannya. Waktu diserang, kelihatan. Tahan, jangan serang balik. Netral. Tahun P, jaga mulut. Ketahuan dari perbuatannya, tahan. Netral. Jangan ngegas, jangan mundur. Perbuatanmu netral supaya Tuhan bertindak atas itu. Amin. Makanya sekarang kita ngerti. Yuk kita baca, yuk sama-sama. Kedewasaan bukan dilihat dari? Namun dilihat dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita didewasakan dengan pengalaman, bukan dengan umur. Ada ayatnya gak? Ada, kitab kita itu luar biasa loh. Kita baca ya, 1 Korintus 13 ayat 11. 3, 2, 1. Ketika aku, kanak-kanak, aku berkata-kata. Perkataannya seperti anak-anak. Terus aku merasa seperti anak-anak. Aku pikirannya seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-anak itu. Nanti masuk ke dalam year of new dimension, Anda udah gak bisa disini lagi loh. Gak bisa banyak nuntut sama Tuhan, karena maturity itu ada prosesnya. Jadi hari ini GB Intercon belajar untuk naik sampai dewasa. Anak yang udah dewasa gak bisa kembali bayi lagi. Anda harus tak atau Anda lebih. Gak bisa tuh dimensinya Anda balik lagi jadi bayi gitu. Gak bisa. Dimensi yang sudah ditinggalkan gak boleh balik lagi ke tempat itu. Mari kita lihat ya. Kalau masih bayi, itu cuma minta susu doang. Cuma minta pokoknya dia diberkati titik. Kalau gak diberkati berarti Allah gak hidup. Udah cuma gitu doang. Jadi ngandelin mujisat, ngandelin berkat. Kalau Anda masih ada di kekristenan ini, Anda gak siap masuk dalam year of new dimension. New dimension hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah mengerti secara spiritual, dia menjadi dewasa. Mari kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Orang yang baru kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda perhatikan. Apa aja doanya, gampang banget dapetnya. Betul? Betul gak? Begitu Anda udah mulai mature, susah banget dapetnya. Karena Tuhan sudah tahu Anda harus mengerti kebenaran. Untuk ini mereka gak ngerti kebenaran loh. Mereka menuntut aja apa yang dapat diterima. Kalau Anda masih ada di sana, Anda tidak bertumbuh. Dimensi Anda stuck. Nah kita harus naik ke dalam area berikutnya. Proses untuk kita mature. Karena di atas ditulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu hiduplah di dalamnya supaya progresnya nyata. Masa sih orang hidup gak ada pertumbuhannya sama sekali? Mari kita baca yuk. Kalau sudah mulai masuk di dalam dewasa, makanannya bukan susu, makanannya makanan keras. Dikoreksi gak ngambek, dikoreksi gak pindah gereja, enggak. Masih anak-anak dikoreksi pindah gereja. Pindah ke gereja lain, dikoreksi lagi, pindah lagi ke gereja lain. Kalau kita dewasa dikoreksi, koreksi adalah nutrisi. Bilang sama-sama saya, koreksi adalah nutrisi. Sekali lagi, koreksi adalah nutrisi. Siapa mau sehat? Turunkan tangan sebelahnya, koreksi saya banyak-banyak. Oke, kita baca ya. Ibrani 5 ayat 13, 14. Yuk, 3, 2, 1. Sebab, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah kan, cuman taunya itu doang, berkat doang, gak ngerti kebenaran. Terus, sebab ia adalah anak kecil. Terus, tetapi, makanan keras, koreksi adalah untuk orang-orang dewasa. Yang, yes, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Anda harus masuk dalam proses ini. Jangan takut, cintailah proses, jauhilah protes. Amin? Jalani progres, cintai proses, jauhi protes. Anda akan masuk dalam prosesnya lima macam. Nanti Anda baca di rumah ya, Roma 8, 29, 30. Anda dan saya yang sudah dipilih Tuhan, kita pasti akan ditentukan dalam grand desainnya Tuhan. Grand desain saya, saya harus mengalami pelecehan seksual waktu saya sekolah di Belanda loh. Gak enak itu. Grand desain saya, saya harus putus sekolah. Saya ini lulusan SMA, tapi trainer buat bang aneh kan. Saya dulu cita-cita pengen jadi dosen, gak jadi dosen saya. Sekarang jadi ngajarin dosen. Saya cita-cita jadi direktur bang, gak jadi direktur bang. Sekarang saya jadi ngajarin direktur bang. Itulah rencana Tuhan. Luar biasa. Kalau ditanya lulusan apa, SMA, tahu gak kenapa? Supaya saya gak bisa tepok dada. Ini perkenanan Tuhan. Terjadilah gandakmu atasku. Amin? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Aduh udah gak sempat nepok-nepok dada, malu kalau ditanya ijazahnya ya ijazah SMA doang. Ini semua perkenanan Tuhan. Lalu setelah itu Anda dipanggil Tuhan. Anda dibenarkan, ini sakitnya luar biasa baru Anda masuk proses dimuliakan. Terakhir ya, kalau Anda kuat di lima proses ini, gak jadi victim, gak ngambek. Kalau masuk dalam makanan keras model begini nih, baru Anda bisa dewasa. Begitu Anda dewasa, tolak ukurnya Anda tidak minta untuk Anda. Anda memberi, Anda membangun orang lain, Anda mengajar orang lain itu bukti bahwa Anda sudah dewasa. Mari kita baca. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam ngapain? Membangun dan dalam mengajar. Sudah membangun orang lain? Sudah mengajar orang lain? Pertanyaan saya, mau membangun dan mengajar dari mana kalau gak pernah masuk dalam proses? Jadi segala sesuatu seperti lagu tadi, mendatangkan kebaikan. Siap dewasa dalam Tuhan? Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.